Seorang DJ Sexy Baby Pei yang mengaku pernah ditiduri oleh YouTuber ternama di Indonesia buka-bukaan tentang hal mesum seorang YouTuber kepadanya. Siapakah YouTuber yang dimaksud Baby? Dan apakah benar masalah ini hanya dibuat untuk Pansos? Selangkapnya hanya di Cianjur Today, Fresh News and Entertainment. Baby Pei memberikan bukti berupa 105 lembar histori chat mesum seorang YouTuber yang diduga Atta Halilintar. Baby Pei mengungkapkan hasil percakapannya dengan Atta Halilintar melalui laman Instagram pribadinya. Ia menilai YouTuber tersebut tidak memiliki tiket baik karena tidak kunjung meminta maaf kepadanya. Dalam ungkahan Baby terlihat sang YouTuber meminta Baby untuk mengirim foto tanpa busana. Tidak hanya itu saja, ia juga meminta kepada Baby agar mengirimkan foto bagian bawah tubuhnya. Bahkan kata Baby, sang YouTuber yang diduga Atta Halilintar itu juga meminta berfoto seksi ketika hendak mandi. Geram soal curhatannya yang tidak ditangkapi, Baby akhirnya mengeluarkan sejumlah bukti. Hal itu diungkapkannya karena warganet mengatakan apa yang diceritakan hanya Pansos belaka. Hmm, Pansos. Pat curahan hati DJ sekaligus penyanyi seksi itu sontak komentar warganet membanjiri unggahannya. Menyebut bahwa kasus ini telah diatur sedemikian rupa. Kaka juga mau ya kan? Kecuali kalau kaka dilecehkan atau diperkosa, nah boleh lapor. Tapi kan kaka juga respon terus. Lah, sama-sama mau. Settingan. Komentar pengguna akun atputriji. Bahkan pemilik akun atpaupau.gurl secara terbuka mengatakan jika Baby memanfaatkan nama Atta Halilintar demi popularitas. Pasalnya, pasalnya nih. Ibu anak satu itu tidak menyebut dengan langsung nama Atta Halilintar sebagai pelaku. Lantas, bagaimana tanggapan Atta Halilintar yang diduga YouTuber mesum kepada BabyPay? YouTuber terramat di Indonesia itu dikabarkan sekarang sedang berada di Jepang. Namun, walaupun sedang liburan, ia sempat membalas menyerang balik isu mengenai dirinya itu dengan santuy. Weh, santuy ya kan? Balasan itu dipost di laman Instagram pribadinya. Pada sibuk ngerang cerita buat dapat kerja, kita sibuk bikin kerja buat dapat cerita. Dengan hashtag hati-hati ini negara hukum. Ya, Tuhan mencintai hambanya yang santuy. Oke, namun perjuangan BabyPay dalam membuktikan kebenarannya itu tidak hanya sampai di situ saja. BabyPay sampai mengajak sang YouTuber untuk sumpah pocong. Yaelah, pocong lagi, pocong lagi. Tapi dengan tantangan itu membuktikan penegasan bahwa BabyPay tidak mengada-ngada suara bukti yang ia lontarkan. Iya, YouTuber itu tidak ada etikat baik sampai sekarang. Setelah aku posting bukti-buktinya itu, masih dianggap ngaku atau tidak. Dan ini berita dianggap bohong. Dan ini berita masih dianggap bohong. Satu kata, dan apa ya, aku pengen ngungkapin buat kamu. Gimana kalau kita sumpah pocong aja. Disaksikan di seluruh stasiun TV kalau perlu live semuanya.